Oleh sebab itu kita menyadari tugas dan perutusan hidup kita adalah memberikan kesaksian akan keselamatan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Kesaksian yang kita miliki adalah kesaksian iman yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 16 Mei 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Mea Gulba, Mea Gulba, Mea Maksima Gulba. Marilah kita berdoa. Alah Bapak kami di surga, kami umatmu selalu bergembira karena diangkat menjadi putra dan putrimu. Semoga kami dapat mengharapkan kebangkitan serta keselamatan abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 16, ayat 5, sampai dengan ayat 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun diantara kamu yang bertanya kepadaku, Kemana engkau pergi? Tetapi benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, Tidaklah kita selalu percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Hal itu telah ditegaskan oleh Santo Paulus. Saudara-saudariku yang terkasih, Para Rasul, Menjadi sedih ketika Yesus meninggalkan mereka. Namun kita tahu bahwa Yesus menyatakan bahwa kepergiannya itu baik. Sebab Yesus lalu dapat mengutus roh kudus, yang akan membantu kita mengimani Tuhan Yesus, dan menyemangati kita, memberikan kesaksian tentang dia. Oleh sebab itu kita menyadari tugas dan perutusan hidup kita adalah memberikan kesaksian, akan keselamatan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Kesaksian yang kita miliki adalah kesaksian iman yang benar. Karena roh kudus yang mendampingi kita, roh yang diutus oleh Tuhan Yesus, memberikan semangat persatuan, dan semangat cinta kasih, sehingga kita semakin merekatkan persaudaraan. Marilah kita berdoa, Allah Bapak sumber kebahagiaan, dalam misteri pasca putramu, mau diubah menjadi sumber hidup. Semoga karena pertukaran suci ini, kami kau bantu dalam kehidupan sekarang, dan kau antar ke dalam sukacita kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, memberkati saudara sekalian, Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya.